Jangan lupa untuk selalu bersyukur One Piece is back nakama Dua minggu sudah kita berpuasa menunggu chapter selanjutnya Dan tentunya kita semakin bersemangat setelah mendapatkan sarapan spoiler di pagi ini Jadi spoiler ini sudah fixer konfirmasi oleh pihak terpercaya yakni Redo dan juga World Game Ballroom Lanjutan cerita One Piece jadi chapter ke chapter tentu semakin menegangkan Karena sebelumnya kita mengetahui akhirnya sang laksamana Kizaru Akhirnya berada di garis terdepan untuk meraksa kemasuk menuju pulau Egyet Dan berbenturan dengan teman lamanya yakni Sainto Maro Belum lagi kita mengetahui bahwa Luffy dan juga kawan-kawannya akan berencana untuk kabur dari pulau tersebut Dan menuju ke pulau Elbaf yang diawali dengan tanda logpost dari nabi Oke jadi sebelum masuk ke dalam bocorannya Seperti biasa siapkan diri kalian untuk memulai pagi ini dengan doa dan juga semangat Agar apapun yang kalian rencanakan di hari ini bisa terwujud dengan baik dan juga lancar Jika sudah terima kasih banyak dan bersiap lorakama Tarik janggar dan mari kita berlayar Untuk saat ini spoilernya benar-benar masih singkat dan kita masih belum mendapatkan judul resmi dari One Piece Chapter 1091 Kemungkinan update akan kita dapatkan di besok pagi atau lusa tentang spoiler lengkapnya Nah One Piece Chapter 1091 akan kembali melanjutkan cerita insiden yang terjadi di pulau masa depan Tepatnya pemerintahan dunia yang merangsang masuk ke dalam dengan pergerakan Admiral Kizaru yang sudah berada di bawah laboratorium Bersumber dari P.O.P. salah satu pembocor akurat mengatakan bahwa terjadi pertarungan pembuka Yakni antara Luffy yang berhadapan dengan Kizaru dan juga Zoro yang akan menghadapi Roblochi Kemudian lanjutan pembocorannya mengatakan bahwa Sentomaru dikelahkan oleh Kizaru Roblochi mencoba membunuh Vegapang dan Zoro turun tangan untuk melawannya Frenkie, Boni, Vegapang, Lilith keluar untuk melindungi Sunny dan Vegaforce 01 Masih sangat minim sekali informasinya yang kita dapatkan pada pembocoran kali ini Jadi kita tunggu saja update selanjutnya mengenai isi dari One Piece Chapter 1091 ini Nah jadi seperti biasa, tambangkan akan mencoba untuk memberikan beberapa pendapat terkait dengan isi pembocoran yang sudah dipublikasikan ini Dimulai dari pembagian pertarungan antara tiap karakter dengan pembukanya adalah Luffy Yang berhadapan dengan Kizaru dan Zoro yang berhadapan dengan Roblochi Di sini terdapat pertarungan yang cukup di luar prediksi Mengingat sebelumnya kita memperkirakan Luffy akan bertarung melawan Gorosei Saturnus Sepertinya akan butuh waktu cukup lama bagi kita melihat Saturnus akan melakukan pergerakan mengingat Sampai saat ini dia sepertinya masih hanya memantau para anak buahnya menyelesaikan tugasnya Dan sangat menjengkilkan sekali mendengar informasi bahwa manusia yang tidak tahu diri Roblochi kembali ke setelan pabriknya dengan melakukan kejahatan lagi Dan kelicikan tentunya membantu di pemerintahan dunia dalam misinya Kali ini Zoro memang harus benar-benar memberikan pelajaran terhadap kucing dapur ini Agar tidak berulah lagi dengan kelicikannya untuk kedepannya Prediksi Tamagon seharusnya Zoro jauh diunggulkan dari pertarungan melawan Rod Bochi ini Walaupun sudah masuk ke dalam muda awakening Tidak akan mudah bagi Lucy untuk berhadapan dengan Sang Raja Neraga Apalagi target dari kucing ini adalah langsung ke Vegapang Tentu akan sangat membuat marah para aliansi terutama Luffy Dan para anggotanya yang tidak akan lagi percaya dengan manusia yang satu ini Seperti prediksi bahwa Sentomaru tidak akan kuat untuk berhadapan dan menahan Admiral Kizaru masuk ke dalam laboratorium Walaupun dia mengklaim dirinya mempunyai pertahanan terkuat di dunia Itu tidak akan menghalangi kekuatan luar biasa dari seorang Admiral Jadi sekali lagi masih belum diperlihatkan bagaimana kondisi terakhir dari Sentomaru Pasti dia dikalahkan oleh Kizaru Apakah dia ditangkap atau dia dibiarkan begitu saja Masih belum kita bisa pastikan Kemudian informasi terakhir terkait dengan keberadaan kapal topi jerami Yakni Thousand Sunny dan juga VK Force 01 yang benar-benar harus diamankan Karena ini adalah kunci dari mereka untuk bisa kabur dari Pulau Egyen Tugas ini terlihat diberikan kepada Luffy, Frankie, Bonnie dan juga Lilith Untuk memastikan kedua benda itu akan baik-baik saja Kizaru sudah disibukkan dengan melawan Luffy Jadi waktu yang sangat baik bagi mereka bertiga untuk segera memindahkan Sunny dan juga Vega Force 01 Ketempat yang lebih aman menuju ke dalam laboratorium untuk bertemu teman-temannya Well, jadi masih panjang perjalanan kru bajak lutut pinjerami untuk bisa meninggalkan pulau ini Dan itu tidaklah mudah mengingat sang Admiral sudah bisa masuk ke dalam kubah perbatasan Kita tunggu saja informasi selanjutnya ya Yang detail mengenai isi dari One Piece Chapter 1091 ini di esok hari Jadi, sekian saja informasi Tamagon dan satu lagi yang ketinggalan Di minggu depan, kita akan masih libur Seperti biasa, jika kita membahas tentang 10 terbaru One Piece Kali ini, Tamagon juga sudah siapkan beberapa informasi unik dan juga menarik Terkait berita One Piece yang sudah beredar seminggu belakangan ini Nah, informasi menarik pertama di minggu ini yakni Mengenai statement yang diberikan oleh Oda Sensei terkait dengan One Piece live action Yang diadakan oleh Netflix dalam waktu dekat ini Bagi kalian yang belum mengetahui bahwa perilisan One Piece live action Akan ada pada akhir bulan ini Tepatnya di tanggal 31 Agustus 2023 Berhubung dengan hal tersebut, Oda Sensei pun selaku produser dan pencipta manga One Piece Memberikan statement terbarunya tentang live action ini Di sini, beliau berkata Kebenaran bahwa dunia itu nyata Akhirnya, versi live action dari One Piece sudah selesai Itu ada di Netflix Jadi, kalian bisa menontonnya di rumah dengan smartphone kalian Dan sekarang ini adalah movie Jadi, tolong nikmati se-enjoy mungkin Perbesar layar dan nyalakan sekeras mungkin Jadi, kalian bisa mendengar jeritan mengerikan dari bajak laut Sudahkah kau melengkapi pedangmu? Apa kau sudah menyiapkan makanan? Tolong selamatkan nyawamu Berserang-seranglah di era bajak laut yang hebat Nah, jadi bersiaplah nakama Pastikan kalian ada pada tanggal 31 nanti ya Tepat berada di televisi maupun smartphone kalian Bersiap berlayar menuju pulau Netflix Untuk mengunjungi Luffy dan kawan-kawannya yang sedang berada di dunia nyata kita Masih dari live action Inaki Godoi, aktor Luffy di One Piece Netflix live action Bertemu langsung dengan Eiichiro Oda selama pengunjungannya ke Jepang Dia mengunjungi studio dari Oda Sensei Kunjungan itu akan kita lihat dalam video yang akan segera dipublikasikan Dalam cuplikan gambar tersebut Terlihat Inaki Godoi yang tampak terlihat dengan ekspresi kaget Yang tidak percaya bisa bertemu dengan Oda Sensei untuk pertama kalinya Lagi-lagi, di sini dalam foto tersebut memperlihatkan Oda Sensei Yang sangat gemar menggunakan pakaian baju berwarna hitam polos Perlu kalian tahu ya bahwa sebelumnya juga pernah ada stasiun TV Yang menggerbak rumah dari sang mangaka legendaris ini Dimana pada saat tersebut lagi-lagi dia menggunakan setelan Oda Sensei yang sama Yakni kaos hitam polos dengan celana pendeknya Masih di Netflix Seperti drama Netflix lainnya One Piece live action series ini akan tayang sebanyak 8 episode sekaligus pada tanggal 31 Agustus Belum lagi, kita mendapatkan aktor yang memarankan karakter live action Dan ada bocoran dari pemerannya yang sudah ikut syuting dalam season ini Pemeran dari Kapten Kuro, Yasop, Zev, Bogart, dan juga Jango Terlihat sudah menggunakan outfit dalam bocoran kali ini Ada juga pemeran baru lainnya terkonfirmasi Yakni Brush Heart My Weather Akan berperan sebagai peti di One Piece live action Informasi kali ini beralih dan kita akan membicarakan tentang beberapa rekor lagi yang One Piece dapatkan Kali ini di bulan Juli 2023 Telah menjadi bulan kedua dengan pembaca terbanyak sepanjang sejarah manga plus Rekor ini dicapai karena dua momen penting Yang pertama, kembalinya One Piece setelah hiatus selama 4 minggu karena operasi mata oleh Uda Sensei Kemudian yang kedua, Naruto One Shoot Kisah dari Minato Yang sebelumnya, penggemar Naruto diberikan keleluasaan dalam memvoting satu karakter Yang akan dijadikan manga one shoot oleh Masashi Kishimoto Nah, karena keduanya inilah, manga plus mencapai 2 juta bacaan dalam satu minggu Bulan dengan pembaca terbanyak dalam seluruh sejarah dari manga plus Dan terakhir, lagi-lagi mengenai rekor Saat ini, Luffy dan juga Zoro masuk ke dalam top 10 anime atau manga mods favorit karakter of all time Ini bersumber dari situs resmi, yakni My Animal List dan juga Anilis Dari semua karakter dalam daftar ini, Luffy telah melihat peningkatan jumlah favorit tercepat Perlu digarisbawahi ya, bahwa Luffy akan menduduki puncak daftar ini setelah atau bahkan sebelum akhir dari seri One Piece Jadi, hal ini memang tentu akan bisa berubah-ubah sewaktu-waktu Karena One Piece sekali lagi masih belum tamat Yup, jadi sekian saja ya informasi Tamagon mengenai One Piece Chapter 1091 Dan juga beberapa informasi penting dan juga terkait dari One Piece seminggu belakangan ini Terima kasih sudah kalian sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini ya Sampai jumpa di review One Piece Chapter 1091 Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar Mari kita berlabuh Terima kasih sudah menonton